Pemirsa lingkungan bersih masih menjadi harapan bagi warga ibu kota. Nyamuk yang menjadi sumber penyakit masih bersarang di sejumlah rumah warga. Nah, Rescue Perindo kembali mengadakan pengasapan gratis di sejumlah rumah warga untuk membunuh nyamuk penyebab penyakit. Lingkungan yang bersih merupakan awal dari hidup sehat. Lingkungan harus tetap dijaga agar terhindar dari berbagai macam penyakit akibat dari lingkungan yang kotor. Hal ini menginspirasi Rescue Perindo untuk melakukan pengasapan gratis di sejumlah titik pemukiman warga yang memiliki endemi kasus demam berdarah. Kita sebagai Rescue Perindo melakukannya adalah dengan mencegah. Ini mungkin mesti jadi perhatian pemerintah juga bahwa kita jangan melakukan fogging itu setelah terjadi yang terjangkit penyakit. Di kawasan Koja, Jakarta Utara, pengasapan dilakukan hingga ke dalam rumah warga. Warga pun merasa senang. Ya bagus kalau bisa sih sebulan sekali atau dua bulan sekali. Jadi biar lebih epetik saja, biar enggak banyak yang kena demam berdarah. Pengasapan gratis juga dilakukan di pemukiman padat kawasan penjaten Jakarta Selatan yang memiliki saluran air yang buruk. Kawasannya juga agak padat dan ini banyak got-got yang masih mampet di daerah sini. Jadi ini merupakan pusat tempat endemik demam berdarah. Intinya kami terjun ke sini untuk bisa melakukan pencegahan. Kegiatan ini langsung disambut antusias dari warga. Bagus banget biar enggak ada penyakit nyamuk. Apa namanya itu? Demam berdarah. Demam berdarah. Kebersihan akan lebih menjamin kesehatan. Kebersihan pun merupakan usaha agar lingkungan tetap terawat secara berkelanjutan dan terhindar dari berbagai penyakit. Tim Liputan MNC Media melaporkan.